Gampang kan? Cuma saya ada sedikit kendala, jadi kemarin ketika masih belum diresterasi, saya gak begitu memperhatikan Jadi bagian one way nya itu sedikit berisik, jadi ada sedikit suara Ada suara kaya kasar gitu, tapi kalo di gas gede dia hilang Nah itu ada, nah itu suara one way nya sudah kena lah, kemarin saya coba ganti pelor nya Pelor nya doang ya, yang bagian ini doang nih Nah ini saya ganti, itu masih bunyi juga Jadi mau gak mau saya coba ganti nge-set, one way sepaket beserta gear gede nya Nah jadi, untuk yang belum tau pelor ini tuh gak ada yang original Yamaha tuh jualnya sepaket beserta rumah-rumahnya ini Kenapa gak ngejual pelor doang? Marketing Gitu Nah, jadi tuh penyebab suaranya tuh biasanya karena pelor ini tuh udah rusak Atau kan udah kasar, dan ini juga udah gak halus nih Ini kan dia kincelong ya, udah agak bergaris-garis itu menimbulkan suara juga Nah ini saya coba mau ganti sepaket beserta gear gede dan one way nya Nah ini original Yamaha ya, made in Thailand 5VV untuk one way nya Nah untuk gear gede nya itu kodenya 28D Nah seperti itu Jadi kita coba bongkar Sekarang, ya dimaklum yang namanya restorasi itu pasti ada momen berobat jalan Jadi mesti coba dulu, kira-kira ada yang kurang Pasti ada yang miss-miss sedikit lah Nah ini ternyata bagian one way nya udah sedikit kemakan Suara itu kurang nyaman Nah yuk kita bongkar Konci-konci sudah disiapkan Gak sebeset Kepala 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 Ya sudah terbuka ini Kita bongkar Puli depan Nah ini belakang Nanti Nanti kayaknya saya mau kalian bongkar Bagian Rasio belakang Saya mau coba ganti Aspuli nya dulu Nanti kalau sumpah masih bunyi Berarti ya emang mau gak mau ganti rasio juga Nah sekalian paling ganti Bearing-bearing nya Jadi kita coba ganti aspuli nya dulu Siapa tau Bisa hilang Ngiung nya Soalnya kemarin saya coba masih sedikit Ngiung bagian rasio Cuman bukan dari suara lahar sih Dari suara rasio agak ngawung sedikit banget Gitu Sekarang kita buka bagian Puli depannya Nah ini saya pasangin puli nya Cuman gak sama Rumah halter nya ya Jadi biar kedengeran Suara dari One way nya itu berisik Nah jadi itu ketika digas gede sedikit Dia hilang Nah otak Udah RPM turun Lihat bunyi lagi Ya suaranya agak kurang enak kan Dengar Biasanya Kalau dikasih sedikit pelumas Dia mendingan suaranya Kasih kayak semacam WD gitu ya Tuh suaranya mendingan ya Berubah kan Sedikit lebih adem Cuman nanti Takutnya kalau udah kering lagi Ya berisik lagi suaranya Ya gak beda kan ada bedanya Ya cuman namanya Ya namanya-namanya ya Itu enggak kalinya sih begitu Dia kasih pelumas sedikit Bisa dibilang ya Ya bisa dibilang ya Emang penyakitnya itu Kalau untuk seri Mio Nuvo Itu tuh seperti ini Karena Kedepannya Yamaha tuh Meng cross-check lagi Karena ya pada penyakitnya Yang dingin dingin itu seperti Motor Xeon Nyo-J N-Mac dan seterusnya Itu One way nya itu udah di dalam Crankcase Jadi di dalam mesin Jadi kerendam oli Nah jadi suaranya Kayak suara-suara kayak gini tuh Bisa dibilang Hilang Karena Dia udah kerendam oli Kan kalau Mio Nuvo tidak tuh Jadi Kalau udah bunyi begini Ya suaranya Kedengeran juga lumayan Agak kurang nyaman Apalagi kalau ketika mesin Agak panas nih Udah panas tuh suaranya Agak makin kenceng Walaupun kalau di gas hilang Ya cuman ya Kita kan lagi berhenti di ala merah Kayaknya gimana gitu kan Dengan suara samping tuh Agak-agak kasar 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 halus Kasar gimana ya Gak Gak kayak mesin netek Itu bukan Tapi kayak mesin kasar Cuman rata suaranya Ya begitu seperti tadi Nah ini Coba saya copot ya Ini one way nya Biar Kedengeran suara mesin Aja Gak ada suara bagian dari One way Terus kita stater Aduh Tengah 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 's Dualan why Tengah 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 Jadi Ya kurang lebih seperti itulah Atau mungkin ada penyakitnya dari hal lain dari one way nya ini memang sudah bunyi Ya kalau ada yang tahu lebih paham soal Mio atau Nufo kita akan di-share komen di bawah Nah biar saya juga sama-sama belajar Lumayan nama-nama ilmu Ya ini sudah adum ya Sekarang saya mau coba ganti one way nya sepaket Dengan gear nya Nah ini one way nya ya Sekarang kita copot one way yang lama Gear gede juga kita copot Kita pasang yang baru Ya sudah terpasang nih one way yang baru Gear gede yang baru Ini gear gede yang lama Ini warna yang lama juga Kita jajal nih Sudah terpasang kita coba Bismillahirrahmanirrahim Halus Sudah terpasang Eh Lupa Lupa sanggirnya Hahaha Ini Untuk orang bersemangat Masalah Beda kan suaranya lebih adum ini Daripada yang sebelumnya Ya Maka nyakitnya dah Sekarang kita pasang semuanya Sudah selesai Nah Akhirnya sudah hilang Ya Sudah maghrib ya guys Nah ini karena kemarin ada bunyi-bunyi apa namanya Ngaung sedikit Nah ini as pulia mau saya coba ganti Nah ini kalau as pulinya nanti diganti baru Masih sedikit ngaung Atau masih ada suara ngaung Berarti ya mau gak mau nanti hasilnya ikut ganti Cuman sementara saya coba dulu untuk Apa namanya as pulinya dulu Itu Ini Kita bersih-bersihin dulu Sudah terbuka itu as pulinya Ini Cuman Ini Kelahara juga oblak juga ternyata Jadi Gak mau diganti Jadi Gak mau diganti baru juga Dih Gitu Nah ini udah dibersihin ya bagian Apa Rumah rasionya Udah dibersihin Nah ini packing Nah ini packing Gak saya ganti ya Karena ini packingnya masih bagus banget Apa Belum pernah dibuka juga Jadi Pertama kali sepertinya Jadi Nanti saya sedikit lem-lem aja dikit Biar gak bocor Ya saya sayang banget nopaknya Ya saya sayang banget nopaknya Hehehe Lanjut Ini Sudah dibersihin semua Nah ini sealnya saya ganti barunya sekalian Clipnya juga Saya ganti baru Ini as pulinya Nah ini nanti kalau sumpam nanti Ngaung Masih ada sedikit ngaung Berarti fix tasio ganti Cuman ini saya masih Pake dulu yang lama Ini bearingnya juga Ganti Sudah Mesti bersih semua Ring-ringnya Sudah dibersihkan Sekarang kita eksekusi Langsung pasang Nah ini untuk pemasangan bearing Untuk kalian yang belum tahu Saya kasih trik Jadi Memasang bearing tanpa Ada yang diketok Diketok atau dipres lah ya Jadi ini dipanasin Kalo kalian gak punya yang flamethrower ini Apa sih? Oh flamethrower Dan tang Untuk Megang Apa Tutup rasionya Atau gak megang bearingnya nanti Nah ini kita panasin dulu Ini Buat yang kira-kira Si ragu ya Ini kan seret ya Ini gak bisa masuk Nah seret ya Nanti kalo udah panas dia bakal licin lah bisa dibilang Berjaya selamat menikmati 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 selamat menikmati